Tira Persikabo membuka putaran pertama Liga 1 musim 2019 dengan catatan manis. Performa perkawinan tim naungan institusi TNI dengan Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bogor ini jadi ramai diperbincangkan publik. Kehadiran pelatih kondang Rahmat Darmawan disebut-sebut membawa perubahan sehingga mampu bertengger di puncak klasmen. Lantas bagaimana sang pengatur skema meracik skuadnya? Berikut bincang-bincang khas bersama Galeri Sport. Ketika tahun lalu ada dua tim yang sebetulnya menginginkan tenaga saya. Tapi akhirnya saya memutuskan memilih Tira. Dan Tira juga punya ambisi yang kuat tahun ini untuk dia bisa memperbaiki peringkat yang mereka alami di tahun sebelumnya. Pernah. Saya punya cita-cita untuk suatu saat. Saya ingin juga mengabdikan kembali menjadi pelatih di tim TNI. Karena ketika saya lama menjadi anggota TNI, saya hanya bermain dan melatih tim amatir, bukan tim profesional. Pernah. Sampai hari ini belum. Saya selalu percaya hasil itu akan mengikuti sebuah proses yang baik. Saya tidak terlalu banyak membuat perubahan apapun di dalam tim ini. Materi pemainnya masih mayoritas sama. Hanya pemain asing berbeda. Kemudian saya mencoba untuk mengenalkan satu konsep pemain yang mudah dipahami saja. Yang mungkin semua pelatih itu sudah lakukan. Yang pasti di awal pertandingan kita belum mendapat dukungan yang seperti sekarang. Dan saya berserta pemain waktu itu berpikir apa sih yang bisa membuat penonton itu tertarik. Tentunya salah satu adalah kita harus bersikap baik, dan bermain baik, dan berprestasi baik. Saya tidak pernah berpikir terlalu jauh dan saya berharap itu nanti kita bicarakan pada saat ada masa evaluasi di putaran kedua. Jujur saat ini saya sedang menikmati hari-hari di kota ini, di Bogor, dengan udaranya yang sejuk, dengan oke, dengan masyarakat yang ramah, dan juga tentu saja dengan pemain-pemain Tira Persikabu yang sangat antusias dengan latihan, dengan pertandingan, dan saya belum berpikir kepada hal-hal yang lain. Menurut saya tim ini punya prospek yang sangat baik, karena kita punya banyak fasilitas yang menurut saya tidak dipunyai oleh daerah-daerah atau klub lain. Prospek tim ini ke depan harusnya bisa menjadi lebih baik lagi.